Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel, balik lagi sama Reysha. Hari ini Reysha lagi ada di Auto Project Garage, dan di samping Reysha ini udah ada mobil X-Pender warna putih. Kira-kira dia lagi mau masangin apa aja ya, karena rencananya nih orang yang punya ini mau pasang sesuatu, makanya masang beberapa X-Pender dari Auto Project. Nah pokoknya tungguin aja, stay tune terus sampai akhir video, karena kita akan ngajak ngobrol-ngobrol orang yang punya mobil X-Pender putih ini. Stay tune terus, kita lihat nanti endingnya X-Pender tadi yang bakal terpasang di mobil ini. Stay tune! Intro Nah sahabat-sahabat di sebelumnya udah ada Karoish Shanto dari Kendara.id Halo Kira-kira ngapain tuh gitu nih? Mau masang ini kotak. Nih kebetulan si X-Pender tiba-tiba udah berkonde kayak. Kok apa ini sebenernya, mau masang Roof Box? Jadi gue mau jalan-jalan sama keluarga. Oh Covid-nya udah mulai rada nih, jadi kita mulai memberanikan diri loh untuk adventure lah kita bilangnya ya, jalan-jalan. Jadinya kita mau prepare mobil ini dulu, supaya pas nanti udah jalan-jalan tuh bisa masukin barang yang lebih banyak. Nih ibaratnya preparation moral trip ke? Jogja. Jogja rencana berapa hari kan? 3-4 hari lah. Perjalanan di sini ke Jogja berapa lama sih? Jogja rencana mungkin mau bawa ala oaah, atau mau bawa baju. Iya. Nggak macam, tinggal ngapain ke Roof Box aja. Nah, selain Roof Box juga, kita preparation untuk pemotongan aktoris ya Karoish Shanto itu ada apa aja nih Kak? Ada Consol Box? USB Fast Charging. Oh iya, USB Fast Charging. Nih ada USB Fast Charging sama Consol Box karena itu juga penting juga nih kalau misalnya Kakak jalan-jalan jauh. Yang pertama, USB Fast Charging itu yang pastinya kalau misalnya kehabisan baterai handphone di mobil, kalau misalnya keluarga Kakak mau ngecas, gue gak apa-apa karena punya 2 sop. Iya. Yang Fast Charging juga dan masing-masing status 3 Ampere kan jadi gue bakal. Takut lah kalau misalnya nyimpan baterai handphone. Dan yang kedua ada Consol Box, klik-klik kan nanti nyetir nih. Iya. Itu bisa jadi Ampere. Jadi aman kalau misalnya mau nyimpen-nyimpen barang atau uang atau kartu juga bisa dikutuk. Menarik-menarik ya. Untuk exteriornya sendiri kita udah pasangin Roof 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 karena si Xpander sendiri kan belum ada Roof Roof nya. Iya, jadi harus nambah ya. Kebetulan warnanya maunya yang Silver ya. Biar matching sama si Putih. Sama si Panda. Namanya Panda. Panda, pop banget. Roof Roof nya juga warna hitam. Oke, lucu. Jadi pop lah ya. Masih hitam jadi ada nomor kayak Panda. Terus Crossbar. Crossbar juga kita pakai yang Vico Premium. Oke. Jadi kebetulan warnanya pun ada juga sama Roof 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 nya warna Silver. Jadi dia langsung ngejepit ke Roof 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 nya. Jadi aman banget gak bakal. Aman ya. Goyang-goyang gak bakal cocok juga. Yang terakhir yang pasti Roof Box nya kita pakai. Iya, ibu yang discovery. Nanti ada videonya di YouTube Pekal Horizontal. Preparation nya nginjek-nginjek Roof Box ya kan. Hmm gitu. Biar apa sih diinjek itu? Ya biar membuktikan kalau Roof Box nya Autoproject itu gak kuat. Kuat dong. Oke. Jadi teksnya cukup ekstrim ya. Diinjek ya. Karena kalau misalnya gak diinjek kita gak abdol kan. Eee. Itu kan pukul yang paling baru jadi bisa diinjek juga. Dan kapasitasnya pakai sopulnya. Ustaz. Ustaz. Oke. Kita buktin ya. Ini kalau misalnya udah dapet. Oh. Ini kan bisa kebuka kuncinya. Langsung kita buka. Nah. Seperti ini. Ini bisa langsung kebuka. Nah ini kita udah di atas. Sudah buka Roof Box nya juga. Karena istimewanya juga Roof Box Autoproject ini bisa dibuka 2 set open. Oke. Jadi kalau misalnya antar kamu parkir di sebelah sisinya ada yang sempit. Gak bisa buka Roof Box tinggal tindak aja di sebelahnya. Oh ini praktis banget. Praktis banget. Dan juga ini di dalamnya udah ada kargonetnya. Jadi barang-barang juga gak bakal jatuh-jatuh. Oh oke. Nah ini kita tutup ya Kak. Tutup. Tutup. Ini kita tutup. Kalau misalnya dia ada yang sisi yang gak rapat. Dia pasti gak bisa tercabut kuncinya. Ini sekali nih. Kita tes nih ya. Roof Box Autoproject ini juga kuat banget. Kita pegang ya. Pegangan. Jadi. Aman. Aman banget. Aman ya. Jadi gak bakal cokelat lah kalau bawa Roof Box ini. Pokoknya sudah terbukti kuat banget nih. Udah terang. Plug in play ya soalnya. Iya dan gak ada pengaburan juga. Wuuuh. Nah Kak Ray. Udah terpasang semua aksesorisnya. Pokoknya semoga Kak Ray. Senang ya sama aksesorisnya. Iya senang banget. Dan juga semoga berfungsi. Amin. Itu yang paling penting itu berfungsi buat. Kegiatan Ropepe Pari juga. Semoga Ropepe juga lancar-lancar. Amin. Dan aku lewet. Iya pasti. Mau apa? Bicanya aja. Iya. Pokoknya. Side drive. Pas. Dan juga yang penting jaga kesehatan juga ya. Thank you banget teman-teman yang udah ngikutin proses pemasangan. Aksesoris-akses yang berguna buat road tripnya karekendara nih. Pokoknya. Nanti jangan lupa nih follow. Dan juga subscribe video. Presento2701. Dan juga instagramnya. Presento2701 juga. Iya juga. Berkendara. Oh. Jangan lupa nih follow. Subscribe juga. Youtube channel. Dan juga Instagram Auto Project. Hmm. Auto Project. Thank you karek. Sama-sama. Thank you Kak Resha. Sama-sama. Bye. See you on the next video. Auto Project. Bikin mobil auto karek. Bye. Bye.